Sekolah Minggu Paling Yahud Anak-anaknya imut-imut Ujiannya kirang-kirang firman Tuhan oke punya Sekolah Minggu Paling Yahud Selamat hari Minggu kakak dan teman-teman Minggu 28 Februari 2021 Ayat Afan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia Sebab ia yang memelihara kamu Minggu Ayat Afan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 Berbunyi Serahkanlah segala kekhawatiranmu Kepadanya Sebab ia yang memelihara Terima kasih Ayat Afan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 Berbunyi Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Ayat Afan hari ini 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Selamat hari Minggu kakak semuanya Ayat Afan hari ini 28 Februari 2021 Tertulis di 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Amin Ayat Afan hari Minggu ini Tertulis di 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Terus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segalanya kekhawatiranmu Kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu kakak semuanya dan teman-teman Ayat Afan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Shalom Ayat Afan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang telah memelihara kamu Simon Petrus 6 ayat 8 Jakobus Yohanes Filipus Thomas Jakobus Anak Apeus Tadeus Simon Orang Zelop Matius Matius Bartolomeus Yohanes Iskariot 12 murid Yesus Petrus Andreas Jakobus Johanes Filipus Thomas Jakobus Anak Apeus Tadeus Simon Orang Zenod Natius Bartolomeus Judas Iskariot 12 murid Yesus Yohanes 16 ayat 32 B Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Ayat 8 kita minggu ini diambil dari Yohanes 16 ayat 32 B Berbunyi Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Terima kasih Yohanes 16 ayat 32 B Berbunyi Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Yohanes 16 ayat 32 B Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Ayat 8 pahalan minggu ini diambil dari kitab Yohanes 16 ayat 32 B Namun aku tidak seseorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Ayat 8 pahalan kita hari ini Diambil dari Yohanes 16 ayat 32 B Berbunyi Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menertai aku Amin Selamat Hari Minggu Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Insya Allah Selamat Hari Minggu Oke kita akan mulai Ibadah kita hari ini Sudah siap kan Mujud Tuhan Kurang kencang Sudah siap Mujud Tuhan Siap Ayo Siapa yang mengikut Yesus Tidak Ayo kita angkat aku pujian Mengikut Yesus Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 Diambil dalam Amsal 12 ayat 17 Amsal 12 ayat 17 demikian kerman Tuhan Siapa mengatakan kebenaran Menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dosa menyatakan di budaya Oke adik-adik jangan lupa dihampal ya Adik-adik kita mendengar cerita kerman Tuhan Kita angkat pujian ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Kermanfaatkan perkuatan anda Biar cerita itu tetap Tidak ada hati itu Sampai selama-lamanya Kita angkat pujian ku ingin dengar cerita Tidak ada hati itu tetap Tidak ada hati itu Sampai selama-lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Tentu di dalam keadaan sehat Amin Oke tiba-tiba saatnya kita Untuk mendengarkan kerman Tuhan Cerita perman Tuhan buat kita hari ini Tentang Orang yang baik Orang yang mau menolong Dan orang yang Tidak pernah berdosa Kira-kira tentang siapa yuk Satu lagi Dia adalah juru selamat manusia Oke pada pinter semua Tentang Yesus Kristus Tentang Yesus Kristus Diambil Dari Matius 26 Ayat 57 Sampai 68 Dipersiapkan dulu bukunya Kakak Atau abang-abang Atau kakak-kakak yang udah kuas besar Sama remaja tentu sudah bisa buka sendiri ya Kalau yang masih balita Sampai kelas kecil Bolehlah diajarin mamanya ya Dia rahim ya Diajarin bapanya ya Oke Sudah selesai Sudah siap Matius 26 Ayatnya yang ke 57 Sampai ke 68 Oke sebelum kita Membaca Bilman Tuhan Ada baiknya kita berdoa dulu Supaya diberikan petunjuk oleh Tuhan Kita diberikan Pengertian dari Tuhan ya Kita berdoa dulu yuk Lipat tangannya Tutup matanya Buka hatinya Oke Kenapa harus tutup mata kakak Abang? Karena Supaya kok Fokus Bisa gak kalau gak tutup mata? Bisa asal fokus Ya Buka hatinya Kenapa harus buka hati? Biar Kita mengerti apa yang kita Minta Bisa gak kalau gak dibuka hatinya? Bisa Nanti kita Malah kita gak ngerti Apa yang kita minta ya Oke Mari kita berdoa Bapak surgawi Bapak yang kami kenal Dalam nama Yesus Kristus Anak bambal layak hidup Kami mengucap syukur Tuhan Buat kesempatan hari ini Engkau masih mengizinkan kami Beribadah Memuji dan memuliakan namamu Di balas saatnya Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Kiranya engkau Mengetuk hati pikiran kami Anak-anak sekolah minggu Mulai dari tingkat balita Sampai remaja Agar firmanmu Oleh kami teladani Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami percaya Tuhan menyertai kami Amin Amin Oke Adik-adik Kita tadi Sudah Mengetahui Bahwa Tuhan Yesus itu Adalah orang yang Baik Orang yang suka menolong Orang yang Tidak Bercelas sedikit pun Dan bahkan dia Banyak melakukan mujijat Dia bisa Membuat orang Lumpuh bisa berjalan Bisa membuat Orang buta Bisa melihat Dan bahkan bisa Membuat orang yang mati Hidup kembali Ya Itulah Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Oke Tiba-tiba saatnya kita Buat firman kita sekarang Cerita firman kita hari ini Judul besarnya adalah Yesus Dihadapkan Mahkamah Agama Yesus Dihadapkan Mahkamah Agama Itu judul besarnya ya Timpul pertanyaan Kenapa Dihadapkan ke Mahkamah Agama Karena dia sudah Ditangkap Coba kita lihat Sebelumnya dia ditangkap Yesus ditangkap Judul besarnya sebelumnya Yesus ditangkap Tuh Tadi kan kita sepakat Bahwa Yesus itu orang baik Orang yang Tidak pernah berjelak Kenapa ditangkap Karena Ada orang-orang Waktu itu Yang Tidak senang Dengan perbuatan baik Tuhan Ada aja yang Merasa terusik Dengan hal-hal baik Yang dilakukan oleh Tuhan Sama seperti Di sekolah Ada Di saat kita melakukan hal baik Kalau ada orang Teman-teman kita yang Senang Ataupun merasa Terusik Dia bahkan mencari Selah untuk kita Di hukum Itulah yang terjadi Kepada Yesus Pada saat Pada saat itu Makanya Yesus ditangkap Dan dihadapkan Kemahkamah Agama Oke Kita masuk ke Firman yuk 57 Ayat 57 Sesudah mereka Menangkap Yesus Mereka Membawanya Menghadap Kayapas Imam Besar Siapa Kayapas itu Kayapas itu adalah Imam Besar Imam Besar itu Kalau di Gereja kita Gitu Secara keseluruhan Itu Sebutnya Apa ya Kalau di gereja kita ini Kayak por kanger Kira-kira begitulah ya Ketuanya Kalau di Sekolah Kayak ketuanya Ketua Ketua kelas ya Itulah Kayapas Disitu Telah berkumpul Ahli-ahli taurat Dan tua-tua Ahli-ahli taurat itu Adalah orang-orang yang Paham tentang taurat Berarti orang-orang pintar ya Sampai yang tua-tua Padahal Kalau Kita harus tahu Penangkapan Yesus itu Kan pagi-pagi ya Pagi-pagi Biasanya kalau orang pagi-pagi Masih pada Tidur Tetapi karena memang Sudah direncanakan Oleh Ahli-ahli taurat Tadi Yang menyerah gunakan Kelu kepintarannya Mereka Emang Sengaja Berkumpul Jadi Walaupun pagi Emang karena udah direncanakan Mereka semangat Untuk berkumpul ya Dan Petrus Mengikuti dia Dari jauh Sampai ke halaman Membesar Petrus ini siapa ya Ada yang tahu Petrus itu adalah Murid Tuhan Yesus Yang tangguh Yang mengikut Tuhan Yesus Yang pemberani Dari niat hati Paling dalamnya Dia adalah Tidak mau Mengingkar Yesus Dia mengikut Tuhan Yesus Tetapi Karena Situasi Dan Keadaan Mendesak Dia akhirnya menjauh Dari Tuhan Yesus Pada saat itu Tetapi Yang menarik Dari Petrus Setelah Dia Sadar Bahwa dia salah Dia akhirnya Memohon ampuh Dia bertobat Dan dia mengikut Percaya sama Tuhan Seutuhnya Dia gak mau mengingkar lagi ya Biar lebih Tepatnya Coba kita lihat dulu Bagaimana Kegagahan Apapun Keseriusan Petrus mengikut Tuhan Kalau kita lihat di ayat sebelumnya Di Ayat 32 Sebelumnya Waktu Petrus Akan menyangkal Yesus Demikian katanya Akan tetapi Sesudah aku bangkit Aku akan mendahului kamu Kegalia Kata Yesus Kristus Tapi kata Petrus Petrus menjawabnya Biarpun mereka semua Tergoncang imannya Karena engkau Aku Sesekali tidak Kata si Petrus Dia pernah semangatnya Untuk menghidup Tuhan Yesus Tetapi Yesus sudah tahu Kan Tuhan itu kan Maha Tau Dan Maha Kuasa Dia mengetahui Apa yang Akan terjadi besok Dan Yesus berkata Kepada Petrus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Malam ini Sebelum air berkokok Engkau telah Menyangkal aku Tiga kali Kata Yesus Kristus Kepada Petrus Terus Karena semangatnya Memang dia tidak ada niat Untuk melakukan Pengengkaran Sama Tuhan Dia berkata Kata Petrus Kepadanya Sekalipun Aku harus mati Bersama engkau Aku tidak akan Menyangkal engkau Mata Petrus Tetapi pas kejadian itu Emang karena sudah Dikatakan Tuhan sudah tahu Apa yang akan terjadi Pas kejadian itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kalau kita agak Melebar ke depan Sedikit Di ayat yang ke 75 Dikatakan Maka teringatlah Petrus akan Apa yang dikatakan Yesus Kepadanya Sebelum air berkokok Engkau telah Menyangkal aku Tiga kali Lalu dia pergi Keluar dan Menangis Dengan sedihnya Dan disitu dia Benar-benar Bertobat Disitu dia Benar-benar sedih ya Itulah Petrus Petrus itu adalah Murid Tuhan Yesus Yang gigi Sebenarnya Dia itu pengikut Yang baik Tetapi karena situasi Kalau di sekolah Seperti apa ya Kalau di sekolah Kira-kira Kita gak mau Bohong sama guru Tapi karena teman-teman Mendesak Akhirnya kita jadi Lupa akan Semangat kita Untuk tidak bohong Kepada guru Dan disaat kita Diingatkan Seharusnya kita Seperti Petrus Kita Akhirnya Meminta maaf Dan jangan Mengulangi Kembali Kesalahan yang Yang sama Oke Itulah Petrus ya Sampai ke halaman Imam besar Dan setelah masuk ke dalam Ia duduk diantara Pengawal-pengawal Untuk melihat Kesudahan perkara itu Kata ia ini adalah Tuhan Tuhan Yesus Ia duduk diantara Pengawal-pengawal Imam besar Kalau namanya Pengawal-pengawal Pasti seram-serem ya Gede-gede Pasti badannya Kok gak Kalaupun gak seram Diseram-seramin pasti ya Bajunya Dibudu gede-gedein Tapi jadi Buat seperti bertandu Tetapi Yesus Walaupun seperti itu Dia tidak Getar Dia tetap Kalem Dia tetap tenang Kenapa Dia tidak merasa bersalah Dia merasa benar Dan dia tahu Kehadiran dia disitu Untuk menyelamatkan Manusia Dan adik-adik Semuanya juga Dan kakak-kakak Sekolah Minggu ya Dia kehadiran dia Dia tahu Makanya dia tenang Tidak gemetar ya Imam-imam kepala Malah seluruh makam-makam Mencari kesaksian palsu Terhadap Yesus Supaya ia dihukum mati Ini yang berbahaya Imam-imam kepala Kalau di gereja kita itu Kayak situ-situanya mungkin ya Tetapi kalau di gereja kita Gak ada seperti itu ya Situ-situanya Sama-sama Guru-guru sekolah Minggunya Bukannya malah mencari Kebenaran Tetapi emang karena Sudah dong Kalau di dalam hatinya Kenapa Sepanjang perjalanan Tuhan Yesus Dia Tidak suka melihat Hal-hal yang Lain Di hati Lain Dilakukan Makanya Kalau kita lihat ke belakang Di ayat 23 Masih Matius Matius 23 Itu dikatakan Yesus mengecam Ahli Anetaurat Dan orang-orang Parisi Jadi Yesus itu memang Sudah mengecam dari awal Makanya Tadi itu Ahli-ahli Imam-imam kepala Dan ahli-ahli tadi itu Mencari-cari Orang-orang yang mau Bersaksi Dusta Tuh Agar supaya Si Yesus Di Di Hukum Kita lanjut ya Tetapi Mereka tidak memperoleh Tidak memperolehnya Walaupun Tampil banyak Saksi Dusta Padahal disitu banyak orang yang suka berdusta Orang yang suka mencela Tetapi Disitu dia tidak menemukan Kenapa Karena orang-orang pada saat ini merasa Tidak layak Orang ini untuk Di Di Begituin Dijerumuskan Makanya tidak ada Dia temuin Walaupun dia sudah capek Mencari-cari ya Tetapi Akhirnya Tampillah dua orang Yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat Merubuhkan Baik Allah Dan Membangunnya kembali Dalam tiga hari Tentu Kue Atau aku temanin kamu Aku Atau aku kasih kamu main Gejot Kira-kira begitu ya Jadi Pada saat itu Karena Merasa Senang dengan Imi-iming Akhirnya ada dua orang yang Mau bersaksi Seperti yang Tertulis di dalam Ayat 61 Terus Selanjutnya Lalu imam besar itu Berdiri dan berkata Kepadanya Tidakkah engkau Memberi jawaban Atas Tuduhan-tuduhan Saksi-saksi Terhadap engkau Tetapi Yesus tetap Diam Karena apa Tetap Yesus diam Walaupun dituduhkan Seperti itu Kenapa Karena Yesus sudah berpikir Bahwa Seluruh orang-orang Yang disini Sudah Tidak Suka sama saya Karena Perbuatan baik saya Artinya Kalau Seandainya kita Dalam suatu ruangan Semuanya sudah Tidak suka dengan kita Apapun yang kita katakan Karena Semuanya Bahkan Kepalanya tadi Ketua kalas tadi Tidak Istilahnya Menyenangin Perbuatan baik kita Apapun yang kita katakan Pasti salah Ya kan Begitu juga lah Pada saat itu Jadi artinya Tuhan Yesus berpikir Walaupun saya banyak Ngomong Tetap aja Tidak Dibengarin orang ini Mendingan saya Diam Itu ya Tetapi Yesus tetap Diam Lalu Kata imam besar Itu kepadanya Demi Allah Yang hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Misias Anak Allah Atau tidak Makanya Hati-hati Kalau mengatakan Demi Tuhan Ini Ini Karena Kaya pas Tadi sudah Mengatakan Demi Allah Yang hidup Katanya Kalau ada Adik Kalau lagi Main Jangan Rasanya Morong Demi Tuhan Demi Tuhan Jangan begitu ya Kalau memang Ada yang mengatakan Demi Allah Yang hidup Demi Tuhan Tidak boleh Kita Diam saja Kita harus Memang menjawab Makanya Tuhan menjawab Pada saat Kaya pas Mengatakan Demi Allah Yang hidup Dia bukan Cuma mengatakan Saya adalah Mesias Tapi lebih dari Situ Kamu harus Kau Makanya Dijawab Tuhan Seperti ini Jawab Yesus Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di sebelah Kanan Yang Maha Puasa Dan Datang Di atas Lawan-lawan Di langit Pada Yesus Artinya Kamu Bukan Haja Mengetahui Bahwa Saya Adalah Mesias Tetapi Lebih Dari Situ Kamu Akan Melihat Bahwa Anak Allah Akan Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Itu Jawaban Yesus Yang Lantang Yang Berani Setelah Itu Maka Imam Besar Itu Mengoyahkan Pakaiannya Dan Berkata Ia Menghujat Allah Untuk Apa Kita Perlu Saksi Lagi Kata Dia Pada Orang Banyak Sekarang Telah Kamu Dengar Pucatannya Bagaimana Pendapat Kamu Kata Kaya Apas Kepada Orang Bangga Pada Saat Itu Dia Bertanya Seperti Itu Kepada Orang Yang Membenci Dia Dengan Sendirinya Pasti Jawabannya Tidak Ada Untuk Membuat Tuhan Yesus Itu Terbela Yang Ada Malah Terpocokan Bagaimana Kalau Seandainya Membiri Rumah Kalau Orang Tua Tidak Membela Namanya Orang Tua Anda Kadang Berantem Kadang Selisih Baham Tetapi Kalau Orang Tua Sudah Tidak Membela Tidak Membuat Satu Penengah Akhirnya Yang Ada Berantem Kata Sama Adi Begitulah Si Kayapas Malah Menanya Kepada Kalian Banyak Yang Sudah Notabenya Lagi Dendam Sama Tuhan Yesus Makanya Jawaban Mereka Mereka Menjawab Dan Berkata Ia Harus Dihukum Dihukum Mati Lalu Mereka Meludahi Mukanya Dan Meninjunya Orang Orang Lain Memukul Dia Dan Berkata Cobalah Katakan Kepada Kami Hai Inusias Siapakah Yang Memukul Engkau Jadi Pada Saat Itu Bukannya Cuma Memukul Tetapi Orang Orang Pada Saat Itu Lebih Kepada Mengejek Meludah Mengejek Dibukul Terus Dibilang Siapa Yang Mukul Kamu Kira Kira Begitu Malah Diejek Dipermalukan Itulah Kisah Tuhan Yesus Pada Saat Itu Sebelum Disalibkan Siapa Kira Kira Yang Sedih Ada Yang Sedih Sedih Semua Tetapi Abang Dan Kakak Yang Ada Disini Mau Menyampaikan Kepada Adik Adik Kita Kita Tidak Perlu Sedih Yesus Disalibkan Amin Kita Tidak Perlu Sedih Kita Harus Senang Dan Bangga Bahwa Yesus Sudah Disalibkan Dan Menyelamatkan Dosa Kita Amin Yang Perlu Kita Sedih Di saat Kita Melakukan Kesalahan Kita Melawan Sama Orang Tua Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Contohnya Sama Abang Melawan Sama Guru Tidak Mendengarkan Itulah Yang Membuat Kita Sedih Karena Sebab Itulah Tuhan Yesus Disalibkan Kalau Tuhan Yesus Disalibkan Kita Harus Senang Dan Bangga Karena Dosa Kita Sudah Ditebus Bukan Berarti Kita Sesuka-suka Hati Kita Melakukan Kesalahan Marilah Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Amin Amin Itulah Cerita Firman Tuhan Tentang Firman Tuhan Hari Ini Sebelum Yesus Disalibkan Oke Adik-adik Dari Cerita Tadi Kira-kira Berapa Tokoh Yang Adik-adik Bisa Tangkap Dari Cerita Tadi Dari Matius 26 Ayat 57 Sampai Ke 68 Ada Yang Tahu Oke Pada Bintar Setidaknya Ada 6 Tokoh Tokoh Yang Pertama Yesus Sang Juru Selamat Itu Adalah Kalau Seandainya Di Keseharian Kita Kalau Yesus Sang Juru Selamat Seperti Orang Yang Mau Menolong Orang Yang Dengar Dengaran Orang Yang Tidak Mau Melakukan Kesalahan Orang Yang Suka Membantu Bahkan Yang Tidak Dikenal Sekalipun Ya Sosek Yang Kedua Adalah Kayapas Imam Besar Kalau Kayapas Ini Seperti Ketua Kelasnya Sebenarnya Ketua Kelas Itu Tidak Salah Ketua Kelas Itu Mulia Sebenarnya Baik Tetapi Dalam Cerita Firman Tuhan Pada Saat Ini Kayapas Yang Disebut Di Firman Menyalah Gunakan Wewenang Dia Bukannya Istilahnya Menjadi Ketua Yang Mengayomi Tetapi Dia Hanya Mendengarkan Di Isu Dia Tidak Melihat Secara Langsung Tetapi Dia Mendengarkan Kebawahan Bawahannya Dan Akhirnya Dia Menelan Begitu Saja Jadi Kalau Sebagai Kepala Harus Mau Turun Turun Tangan Dan Melihat Kebenarannya Yang Ketiga Adalah Ahli Ahli Taurat Dan Tua Tua Ahli Ahli Taurat Dan Tua Tua Tiga Dan Empat Ahli Namanya Juga Ahli Kalau Adik Adik Ahli Apa Keahlian Contohnya Keahlian Belajar Atau Main Musik Ahli 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 Taurat Ini Adalah Ahli Ahli Di Dalam Membedah Isi Alkitab Yang Dita Dan Tua 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 Cuma Hanya Saja Di Dalam Teks Ini Mereka Menyalah Gunakan Jadi Keahlian Dia Untuk Kepentingan Yunusun Sendiri Dan Kelompoknya Dan Yang Kelima Sotokoh Yang Kelima Adalah Si Petrus Seperti Yang Abang Bilang Tadi Petrus Adalah Orang Yang Baik Orang Yang Mengibu Tuhan Tetapi Situasi Keadaan Dia Menjadi Sedikit Lupa Dan Akhirnya Setelah Dipandang Yesus Dia Menjadi Keringat Dan Bertobat Ya Sama Seperti Di rumah Kalau Seandainya Adik-adik lagi Bermain Sama Teman Terus Di dalam Bermain Kadang-kadang Ada Berantem Tetapi Orang tua Mengingatkan Kamu salah Loh Berteman Tidak boleh Begitu Kalau kita Seperti Petrus Kita Mau Meminta Maaf Ya Mau Kesilanya Melakuin Kesalahan Kita Jangan Tegak Tengkuk Ya Jangan Motot Terus Jangan Nampak Terus Tidak Boleh Harus Mau Mengakuin Kesalahan Seperti Petrus Oke Dan yang Tidak Perlu Ditiru Adalah Dua orang Saksi Busta Ini Tidak Boleh Ditiru Ya Walaupun Ini ada Tokoh Yang ini Tetapi Kita Abang Dan Kakak-kakak Sekolah Minggu Menghacurkan Yang ini Sangat Bisa Dicontoh Jangan Dicontoh Ya Oke Sebab Kalau Saksi Dusta Itu Adalah Merugikan Orang Lain Dan Merugikan Diri Sendiri Juga Ya Oke Jadi Yang mana Adik-adik Yang dari 6 tokoh Tadi Yang mana Yang adik-adik Tiru Di dalam Hidupannya Ayo Angkat tangan Siapa Yang pertama Yesus Kristus Yang kedua Kayapas Yang ketiga Ahli Taurat Yang keempat Tua-tua Yang kelima Petrus Yang keenam Dua orang Saksi Dusta Yang mana Waduh Semuanya Memilih Nomor satu Ya Yesus Kristus Oke lah Jadi Memang Kalau kita Mari kita Berlomba-lomba Melakukan Yang terbaik Kita berusaha Melakukan Yang sempurna Di dalam Hidup kita Tetapi Kalaupun Seandainya Namanya Kita Masih Anak-anak Ya Kadang-kadang Masih Labir Sekalipun Kita melakukan Kesalahan Jadilah Seperti Petrus Yang mau Mengakui Kesalahan Ya Kalaupun Kita Seandainya Salah Tetapi Kalau kita Mau Mengakui Kesalahan Pasti Orang Lain Senang Ya Pasti Kita berusaha Seperti Yesus Amen Amen Oke Sampai 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 Kita 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 Tidak 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 Setidak Kita Memang Kesalahan Kita Melangkui Kesalahan Kita Seperti Petrus Oke Oke Adik-adik yang terkasih Walaupun Adik-adik di rumah Tetapi Kita harus Percaya Bahwa Kasih Yesus Selalu Mengalir Dimanapun Kita Berada Dan Mengalir Kasih Yesus Di hati kita Oke Kita Bernyanyi Kasih Dari Surga Memenuhi Tempat Kasih Dari Bapak Surga Ayo Ayo Ikut ya Kasih Dari Yesus Mengalir Di hatiku Buat Sampai Hidup Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mengalir Kasih Dari Harta Awal Bapak Mengalir 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 Dan Mengalir Mengalir Memenuhi Hidup Oke Walaupun kita Di rumah kita beribadah Kita harus percaya Bahwa kasih Yesus Mengalir Selalu di rumah Kita masing-masing Dan Kasih Yesus Mengalir Di hati kita Membuat kita Hati kita Damai Dan Kita Mau Seperti Yesus Dan Mau Seperti Betul Samen Oke Terima kasih Kepada Yesus Kita berdoa Ayo Bapak Surugawi Kami Ucap Syukur Tuhan Buat Kasih Yang Selalu Mengalir Di hati Kami Mengalir Dimanapun Kami Berada Dan Kami Percaya Tuhan Menyertai Setiap Kami Terima kasih Bapak Berkatilah Setiap Orang Tua Kami Berikan Mereka Kikmat Kami Berikan Mereka Tuhan Kesekatan Berikan Mereka Tuhan Rezeki Agar Bisa Mereka Mendidik Kami Dengan Baik Terima Kasih Bapak Berkatilah Guru-guru Sekolah Minggu Kami Berkatilah Tim-tim Pengajar Berkatilah Semua Orang-orang Yang ada Di gereja Tuhan Agar Semua Menjabat Berkat Dari Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Sudah Mendengarkan Firman Boleh Bertumbuh Dan Berbuah Di hati-hati Kami Hingga Kami Boleh Melakukan Yang terbaik Di dalam Kehidupan Kami Di dalam Pertumbuhan Kami Terima kasih Bapak Di dalam Nama Yesus Kristus Tahu Mengucap Syukur Amin Amin Kita Angkat Pemujian Sejuta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita berdoa Untuk menyerahkan Persembahan Kita Kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak Yang Maha Murah Sumber Sumber Segala Berkat Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Senang Diasa Melimpahkan Berkatmu Yang Mencukupi Segala Keputuhan Tuhan Saat Ini Kami Mempersembahkan Hidup Dan Harta Milih Kami Yang Berasal Daripadamu Berkati Dan Kuduskanlah Persembahan Ini Untuk Kemudian Namamu Kiranya Loh Kudus Mengajari Supaya Kami Semakin Melihat Menyadari Dan Mesyukuri Berkatmu Yang Berlimpah Baik Yang Telah Kami Terima Maupun Yang Masih Akan Engkau Berikan Kepada Kami Sehingga Hati Kami Kulus Memberikan Persembahan Yang Benar Berhadapan Terimalah Persembahan Dan Dua Ini Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Tuhan Amin Amin Bapak Kami Yang Di Surga Diguduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Lampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Amin Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Kita Akhiri Ibadah Kita Dengan Menerima Berkat Dari Tuhan Dan Kita Imani Walaupun Saat Ini Kita Sudah Selesai Beribadah Tetapi Kasih Dan Berkat Dari Tuhan Tetap Sampai Selama Lamanya Tuhan Memberkati Kita Dan Melindungi Kita Tuhan Menyidari Kita Dengan Wajahnya Dan Memberi Kita Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Kita Dan Memberi Kita Damai Sejahtera Amin Bapak Terima 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 kasih Amin Sekolah Minggu Paling Yahud Anak-anaknya Imut-imut Ujiannya kirang-kirang Firman Tuhan oke punya Sekolah Minggu Paling Yahud